Halo menonton Youtube, balik lagi sama gue disini Ya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pertandingan leg kedua Liga Champion yang akan dimainkan Yang akan berlangsung nanti malam Yang pertama itu adalah Real Madrid vs Ajax Amsterdam Dan juga Borussia Dortmund vs Tottenham Hotspur Yang pertama gue bakal ngebahas dulu pertandingan Real Madrid vs Ajax Amsterdam Di leg pertama, Real Madrid unggul 2-1 atas Ajax Amsterdam Tetapi gue pernah bilang kenapa Real Madrid cuma bisa menang 2-1 lawan Ajax Dimana di sejarah-sejarah sebelumnya Real Madrid itu selalu menang besar lawan Ajax minimal 3-0 Dan untuk di pertandingan kali ini Real Madrid hanya menang 2-1 Dan ya memang kemarin juga bermain di kandangnya Ajax Tapi ya kita gak tau nanti di kandangnya Real Madrid Mungkin Real Madrid akan lebih percaya diri lagi karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri Tapi yang kita suarati disini Real Madrid di beberapa pertandingan terakhir Sudah kalah beberapa kali Dan hanya menang tapi ya cuma sekedar menang 2-1 menang-menang tipis lah Dan beberapa pertandingan berturut-turut ini mereka tidak meraih kemenangan Karena mereka berhadapan dengan Barcelona Dan yang terbaru ini mereka kalah 0-1 oleh Barcelona di kandangnya sendiri Dan ya yang harus dibenahi oleh Real Madrid menurut gue Memang skema permainan yang mungkin harus lebih efektif lagi Dimana memang gue liat perkembangan sudah ada dalam permainan Real Madrid Tetapi untuk mencetak gol mereka masih belum bisa efektif Karena yang gue bilang Real Madrid harus secepat mungkin mengganti Benzema Terutama karena Benzema juga menurut gue Belum bisa untuk mencetak banyak gol Belum bisa untuk menjadi pemain tandem di depan untuk Real Madrid Sehingga Real Madrid sendiri hanya bisa menang kecil gitu loh Gak meyakinkan dan menang-menang tipis aja Dan tapi untuk lawan Ajax Amsterdam sendiri Menurut gue Real Madrid bisa menang Karena Real Madrid masih mempunyai mental juara yang bagus Terutama di Eropa Dan apalagi nanti bermain di pendukungnya sendiri Tetapi Ajax Amsterdam juga jangan dianggap remeh gitu loh Karena Ajax Amsterdam juga di musim ini sedang bagus Dan juga mereka mempunyai banyak pemain yang bagus juga Seperti Matthias Delic Ada Franky De Jong Dan beberapa pemain lainnya tentunya kan Ada Tagli Vico Tagli Vico kalau nggak salah namanya Itu yang jadi sorotan kan juga Karena gol kontroversial juga di lag pertama Dan itu yang harus diwaspadai oleh Real Madrid Mungkin saja Ajax mempunyai strategi terselubung Strategi yang bisa mematikan Real Madrid Karena disini skor hanya 2-1 Mungkin saja Ajax bisa mencuri 2 gol Dan 1 gol juga bisa dicuri Dan akhirnya sampai ke babak extra time Tapi ya gue harap sih Real Madrid punya mental yang bagus ya Sehingga mental mereka itu mengalahkan segalanya Dan Ajax pun bisa ya tersingkir lah Dan itu untuk review yang pertama Real Madrid vs Ajax Amsterdam Dan yang kedua itu ada Bursa Dortmund vs Tottenham Hotspur Bermain di kandung Bursa Dortmund Yang dimana lag pertama Bursa Dortmund Sang pemuncak kelas main Bundesliga Yang emang musim ini sedang bagus Itu kalah 3-0 oleh Tottenham Hotspur ya Dan itu terjadi di babak kedua Yang berarti Bursa Dortmund ini Kecolongan istilahnya lah Karena di babak pertama berhasil imbang Tapi di babak kedua bisa Kemasukan 3 gol Dan ya emang kedua tim ini Sama-sama bermain kurang bagus ya Di beberapa pertandingan terakhir Khususnya juga Bursa Dortmund Yang sebenarnya Mereka bisa memuncaki kelas main Dengan bertahan lama Tapi ya sekarang ini Mereka berada Dengan poin yang sama Dengan Bayer Munchen Sehingga bisa saja mereka kesalibkan Karena poin mereka sama Dan Bursa Dortmund juga kira-kira Sedang bermain buruk Banyaknya kekalahan Dan juga banyaknya hasil seri Dan itu harus diwaspadi juga oleh Bursa Dortmund Dan mereka harus bisa memperbaikinya lagi Untuk kedepannya Dan ya untuk menghadapi Tottenham Mungkin banyak orang yang menganggap itu mustahil ya Karena 4-0 itu gak gampang Apalagi lawannya Tottenham Hotspur Yang memiliki pertahanan yang baik Dan untuk Tottenham Hotspur sih Sebenarnya juga Maksudnya pertandingan-pertandingan terakhir ini Bermain tidak cukup baik gitu Karena banyak hasil seri dan kalahan Terutama kemarin mereka baru saja kalah Eh baru saja seri Luar Arsenal dan sebelumnya mereka kalah oleh Burnley Dan itu termasuk hasil yang tidak memuaskan Karena Harry Kane juga disitu udah main Tapi pas Harry Kane main Malah mereka mendapatkan hasil yang gak memuaskan gitu loh Jadi untuk leg kedua ini mungkin gue rasa hasilnya akan Setara atau imbang ya Walaupun Tottenham mungkin akan lebih unggul sedikit Karena mereka Apa ya setelahnya Memiliki pertahanan yang bagus lah Sehingga untuk Borussia Dortmund bisa menyerang Tottenham itu Agak sedikit sulit gitu loh Tapi ya Tidak memenutup kemungkinan Borussia Dortmund bisa mencuri gol Apalagi mencuri 4 gol Karena gak ada yang mustahilkan disebab bola Tapi untuk prediksi gue Permainan akan imbang Terutama untuk permainan Tapi permainan akan Berjalan dengan seru menurut gue Karena Borussia Dortmund juga memiliki permainan yang bagus Bermain dengan direct position Dan untuk Tottenham juga memiliki kecepatan dari Song Hyumin Song Hyumin dan juga Lucas Moura Ada Erickson Dan tentunya ada Harry Kane yang akan bermain nanti Dan juga Tottenham tanpa daily ali ya Tapi menurut gue Dengan dimainkannya Mosso Shisoko dan juga Victor Wanyama Mungkin bisa mengubah lini tengah menjadi lebih bertahan gitu loh Tapi ya Kita lihat saja nanti kedua tim ini akan bertanding Dan ini menurut gue merupakan pertandingan yang Akan ada permainannya seru Dan juga menghibur kita semua Dan ya mungkin itu aja review Untuk pertandingan nanti dari gue Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah kata Karena gue bukan pakar sepak bola Tapi gue hanya penikmat sepak bola di layar kaca Jadi keep enjoy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!